Intro Tanah air ku tidak kulupakan Kau terkenal selama hidupmu Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kamu Tanah tu yang ku cintai Engkau ku hargai Sedari-sedara salam kemerdekaan Ini adalah edisi khusus Renungan Yakubis Untuk merayakan kemerdekaan kita 17 Agustus Bacaan-bacaan diambil dari bacaan-bacaan liturgi untuk perayaan kemerdekaan Nah sedari-sedara apa arti kemerdekaan? Apa arti merdekaan? Kita merayakan kemerdekaan dengan rasa bangga, gembira, syukur Apa yang kita syukuri dengan kemerdekaan? Lihat misalnya Salah tahun yang lalu Ada anak bunuh diri karena kemiskinan Sudah 60 tahun merdeka Anak bunuh diri karena kemiskinan Beberapa tahun yang lalu Anak bunuh diri karena tidak bisa membayar uang sekolah Apakah dia bersyukur karena kemerdekaan? Sekarang saja para saudara Beberapa puluh ribu kakak di Surabaya Terancam penggusuran proyek double track Apakah orang-orang ini bersyukur karena kemerdekaan? Apa arti kemerdekaan? Kita mungkin bersyukur Tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia Apakah mereka setelah 60 tahun sekian merdeka Masih bisa bersyukur karena kemerdekaan? Saudari-saudara bacaan untuk 17-an ini Dari Injil Matius 22 ayat 15-22 Disini Tuhan mengatakan Berikanlah kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar Dan berikanlah kepada Allah yang menjadi hak Allah Apa itu hak Allah? Saudari-saudara hal ini dijelaskan dalam dua bacaan yang lain Kalau kita melihat bacaan pertama dari Putra Sirah Putra Sirah bab 10 Di ayat 6 dikatakan Mendalah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu Apapun juga kesalahan Dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu Intinya apa? Sikap pada orang lain Itu adalah hak Allah Ini dipertegas dalam bacaan kedua Di dalam surat 2 Rasul Petrus 2 ayat 16 Hiduplah Hiduplah sebagai orang merdeka Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu Untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah Bagaimana hidup sebagai hamba Allah itu? Ini di ayat 17 Hormatilah semua orang Kasihlah saudara-saudaramu Takutlah akan Allah Hormatilah Raja Artinya apa? Kata cinta Yang selama ini menjadi hukum utama Dari seluruh rangkaian ajaran Yesus Berikanlah kepada Allah Yang menjadi hak Allah Di bagian lain dalam Injil yang sama Injil Matius ini Tuhan mengatakan Apapun yang kamu lakukan pada saudaraku yang paling hina ini Kamu lakukan untuk aku Dalam konteks kemerdekaan kita Memberikan pada Allah Artinya adalah Memberikan kasih Pada orang-orang yang tidak mampu bersyukur Setelah 60 sekian tahun negeri kita merdeka Memberikan sahapaan Allah Pada mereka Yang selama ini merasa Negara tidak pernah hadir Negara tidak kelihatan Ataupun malah Lebih buruk lagi Negara adalah pindah yang mengejar-ngejar mereka Karena Mereka miskin Amin Mereka 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 Mereka